Halo 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 guys kembali lagi di channel IT film disini dan di video kali ini pastinya akan membahas alur cerita film anime yang berjudul di showman 41 ataupun episode 1-3 Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya di awal series diperlihatkan seorang pria yang terbangun dari tidurnya dan ia pun langsung berangkat kerja seperti biasa diketahui ia telah menjual ginjal dan mata kanannya dikarenakan setelah hal itu ia pun akan membunuh iblis tomat yaitu dengan menggunakan peliharaannya bernama pochita dikarenakan nantinya ia akan mendapatkan bayaran yang tinggi dan pria ini bernama Denji kemudian seorang pria pun membeli mayat iblis itu seharga 400 ribu namun setelah dibeli ternyata ternyata sisa uang Denji hanya 70.000 dikarenakan dipotong hutang Denji dan juga lainnya Denji pun mengatakan ia harus terus hidup dengan sisa uang ini terlihat ada dua orang Yakuza disana dan ternyata dan jadi ditugaskan memburu iblis yaitu untuk lunasi hutang mendiang ayahnya bahkan saat itu Denji rela memakan udut hanya untuk mendapatkan uang setelah ada di rumahnya Denji mengeluh dengan keadaannya seperti ini dan ia juga berharap bisa memiliki seorang wanita yaitu sebelum ia mati kemudian diperlihatkanlah Denji kecil yang disuruh dua Yakuza menyicil hutang ayahnya dikarenakan ayahnya malah mati bunuh diri di saat itu juga Denji melihat pochita yang sedang terluka parah lantas pochita pun menggigit tangan Denji yaitu untuk menyebuhkan lukanya sejak saat itulah mereka pun bersepakat untuk saling membantu hingga akhirnya Denji dipekerjakan sebagai pemburu iblis untuk menunasi hutang ayahnya kemudian setelah hal itu Denji tak bisa tidur dikarenakan memikirkan hutangnya dan ia juga berharap ketika ia bermimpi ia bisa bersama seorang wanita setelah Denji batuk mengeluarkan seteguk darah dikarenakan penyakit turunan Ia pun langsung dibawa oleh pria Yakuza untuk memburu iblis di suatu tempat tapi ketika disana Denji pun ditusuk oleh iblis dan ternyata pria Yakuza menginginkan kekuatan iblis daripada itu ia pun akan menghabisi pemburu iblis terlihat para iblis zombie disana akan menghabisi Denji lantas dengan sekuat tenaga Denji pun mencoba melarikan diri walaupun ia sedang terluka namun pada akhirnya Denji pun tertangkap dan juga dihabisi oleh semua iblis zombie setelah hal itu terlihat Denji pun ada di tempat sampah dan ia pun akan mati di saat itu darahnya pun mengalir dan dihisap oleh pochita saat itulah Denji pun mengingat ketika ia bersama pochita mendabang pohon Denji pun bilang ketika ia mati ia pun berharap pochita mengambil alih tubuhnya dan pergi meninggalkan kota ini dengan begitu pochita bisa mewujudkan impiannya hingga akhirnya Denji pun hidup kembali dan ternyata pochita memberikan jantungnya pada Denji dan ia pun menyuruh Denji untuk mewujudkan mimpinya dan ketika Denji keluar dari tempat sampah bos iblis zombie pun tak menyangka ternyata Denji masih hidup hingga akhirnya ia pun menyuruh para zombie untuk memakan Denji namun Denji dengan tekadnya yang kuat Ia pun menjadi iblis segera gaji dan berhasil menghabisi bos zombie tersebut setelah hal itu para zombie iblis lainnya mengepung Denji lantas Denji pun menghabisi mereka semua dikarenakan tugas ia adalah pemburu iblis setelah menghabisi mereka semua ada seorang wanita yang menghampiri Denji wanita itu mengetahui bahwa Denji memiliki bau manusia atau iblis hingga akhirnya Denji pun tersadar kembali ketika dipeluk oleh wanita itu dan ternyata wanita tersebut memburu iblis ia pun menawarkan Denji dipelihara manusia dan ia pun akan memberikan makan roti bagi Denji hingga akhirnya Denji pun setuju setelah hal tersebut Denji pun ada di mobil dan ia pun merasa lapar namun ternyata wanita itu mengatakan ia akan memperlakukan Denji seperti anjing hal itu pun membuat Denji kecewa lantas wanita itu memberikan baju pada Denji sontak hal itu pun langsung saja membuat Denji menyukai wanita itu dikarenakan wanita ini baik kepadanya dan setelah mereka ada di rest area untuk makan Denji pun jatuh di pelukan wanita itu yang bernama Makima Denji mengatakan jika ia kekurangan darah dikarenakan menjadi manusia geragaji Denji pun menceritakan bahwa iblis kecilnya memberikan jantungnya mendengar itu Makima bilang ia percaya pada Denji dan sekarang sahabat Denji ada dalam diri Denji lantas di saat itu Denji pun pingsan kembali setelah ia terbangun ia pun disuapi oleh Makima seperti seekor anjing di saat itu Denji juga menanyakan nama Makima ditambah lagi Denji pun menjadi terkejut ketika mendengar pria idaman Makima adalah Denji setelah hal tersebut Denji pun masuk ke markas pemburu iblis di Tokyo ketika di lift Denji pun berharap ia bisa mantap-mantap dengan Makima jika ia bisa berpecara dengannya dan setelah Denji memakai seragamnya ia pun menjadi kecewa dikarenakan tidak bekerja bareng bersama Makima saat itu Makima pun menyemangati Denji jika Denji bekerja dengan bagus maka Denji bisa bekerja sama dengannya namun setelah diluar ketika Denji menanyakan pada seniornya apakah Makima memiliki pacar justru Denji pun dihajar oleh senior dan senior itu menyuruhnya untuk jangan bakal ajak kembali dikarenakan ia memperingati bahwa sebelumnya temannya dihabisi oleh iblis dan ketika senior akan pergi Denji pun menghajar biji senior disana ia juga menegaskan ia tak masalah menjadi pemburu iblis asalkan bisa mendapatkan Makima dan ternyata senior juga menyukai Makima hingga akhirnya Denji pun menghajar dua biji senior sampai ia terkapar setelahnya Denji melapor pada Makima bahwa senior dihajar oleh iblis player lantas di saat itu Denji pun akan diuji coba pada tim Hayakawa ditambah lagi Denji juga bisa menjadi iblis dan jika Denji melanggar peraturan ataupun tidak patuh maka Denji akan dihabisi sebagai iblis dengan kata lain Denji akan bekerja sampai mati kemudian ketika di luar senior pun menjelaskan bahwa Makima adalah orang baik terlepas dari sikapnya yang seperti itu setelah hal tersebut Denji pun tinggal di rumah senior dengan sesuka hatinya Hingga esoknya mereka berdua pun mendapatkan misi yaitu memburu setan di salah satu rumah warga senior menjelaskan setan adalah iblis yang mengambil alih tubuh manusia dan setelah Denji menghabisi setan itu Denji mengatakan ia tidak memakai moda iblisnya dikarenakan tidak mau merasakan sakit seperti setan ini hal itu pun membuat senior marah dikarenakan Denji bersimpati pada iblis dikarenakan para iblis telah menghabisi seluruh keluarganya saat itu Denji pun mengatakan bahkan ia akan menjadikan iblis sebagai temannya dikarenakan ia tidak mempunyai teman diketahui ternyata Denji tidak mau menggunakan moda geragajinya dikarenakan tidak ingin mengotori majalah dewasa yang ingin ia ambil namun saat itu Denji merasa ada yang kurang walaupun ia sudah wujud kelimpiannya saat itu ia pun mengingat Makima dan ia pun berambisi meraba buah Makima dan ia juga akan menunjukkan keseriusannya seperti yang dikatakan oleh senior setelah hal itu Makima akan memberikan mitra pada Denji yaitu untuk menjalankan misi dan ketika mitra Denji yang ternyata seorang setan awalnya Denji tak menerimanya namun ketika melihat buahnya yang segar ia pun menerimanya Makima juga menjelaskan tim Denji harus berhasil menjalankan misi kalau tidak mereka akan dihabisi sebagai iblis setelah hal itu Denji dan Power pun berpatroli dan masuk ke sebuah tempat yang disinyali terdapat iblis di sana namun ternyata di sana tidak ada iblis hingga akhirnya Denji pun menjadi sangat marah dikarenakan ini pasti ulahnya Hayakawa menyatukannya dengan Power agar ia dipecat dari pemburu iblis kemudian Power pun langsung berlari dengan sangat ganas dikarenakan mencium bau darah hingga akhirnya ia pun berhasil menghabisi iblis di sana namun setelah hal itu Makima pun menanggur Power dikarenakan tindakan Power yang menghabisi iblis membunuh sipil maka Power akan ditahan Makima juga menyuruh Denji mengendalikan Power dikarenakan dulunya Power adalah iblis darah tapi Power mengatakan bahwa Denji lah yang menyuruhnya membunuh iblis hingga akhirnya terjadilah perdebatan diantara mereka berdua namun Makima menyuruh mereka berhenti berdebat dikarenakan sebenarnya Makima hanya ingin melihat kinerja mereka setelah hal itu Denji pun meminum jus kaleng dan ia pun mengatakan untuk saat ini ia tidak memikirkan cara meraba buah Power terlihat Power pun bilang ia benci manusia dan juga iblis terlebih lagi waktu itu peliharaannya yaitu Nyeko dibawa oleh iblis daripada itu ia bekerja sebagai pemburu iblis demi Nyeko lantas di saat itu tiba-tiba saja Power pun menawarkan buahnya diraba oleh Denji asalkan Denji bisa membawa Nyeko kembali mendengar hal tersebut Denji pun bersemangat untuk membawa Nyeko kembali setelah hal itu mereka berdua pun menaiki sebuah kereta yaitu untuk lokasi iblis yang mencurig Nyeko saat itu Power pun mengatakan ia tidak percaya bahwa Pochita ada dalam diri Denji mendengar hal tersebut Denji pun mengetahui bahwa ia tidak bisa akur dengan Power sementara itu Makima ditanyai oleh Dewan Tetua yaitu tentang anjing peliharaannya Makima mengatakan ia memungut anjing yang menarik yaitu Denji namun para Dewan mengingatkan Makima agar tidak terbawa perasaan setelah hal tersebut Hayakawa bertanya pada Makima apa yang menarik dari Denji Makima menjelaskan bahwa Denji bisa berubah menjadi iblis Gregaji dan hal itu menarik baginya namun Hayakawa menganggap Denji hanyalah seorang bocah dikarenakan hanya ingin hidup dengan santai kembali pada Denji dan Power saat itu mereka berdua pun menuju sebuah rumah yang disana terdapat Nyeko yang dikatakan oleh Power namun tiba-tiba saja Power pun memukul Denji dan juga membawanya masuk ke rumah tersebut dan ternyata Power akan memberikan Denji pada iblis kelelawar yaitu untuk dimakan dan ketika iblis itu meminum darah Denji yang menjijikan ia pun bisa pulih kembali untuk memakan manusia lainnya terlihat Power mengejek Denji yang begitu saja percaya dengan ceritanya namun ketika Power meminta agar Nyeko dilepaskan sesuai janji iblis kelelawar itu pun justru memakan Nyeko melihat hal tersebut Power pun mengingat ketika ia membesarkan Nyeko untuk ia makan tapi ketika itu Nyeko diculik oleh kelawar iblis dan kelawar itu meminta dibawakan manusia untuk memulihkan dirinya kembali pada Power ia juga dimakan oleh iblis kelelawar walaupun memakan Power menjijikan bagi kelelawar dan ia pun harus memakan anak-anak dan lainnya sebagai hidangan namun ketika ia terbang ia tidak sadar bahwa Denji sedang memakan darahnya saat itu Denji pun mengingat bahwa Pochita tidur bersamanya setelah Pochita menunggu ia pulang Denji pun mengerti perasaan Power yaitu ketika Nyeko diculik lantas Denji berubah menjadi mode iblisnya dan ia pun akan membelah perut kelelawar agar bisa meraba buah milik Power hingga akhirnya terjadilah pertolongan sengit diantara mereka berdua saat itu kelelawar juga menanyakan mengapa Denji mendolong manusia terlihat Denji terkena serangan telak disana namun ternyata Denji bisa bangkit kembali dan ia pun berhasil memotong perut iblis kelelawar tersebut oke guys itu adalah dari Cisya main part 1 ataupun episode 1 sampai 3 dan untuk bahas selanjutnya admin akan update ketika episode barunya sudah tiba ya oke dan terima kasih buat kalian menonton sampai detik ini dan selalu men-support channel admin admin juga mendoakan semoga kalian baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga disana oke pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe lonceng juga jangan lupa tekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya oke dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya till next time and bye bye sub indo by broth3rmax